Intro Welcome back to my channel guys Kali ini aku mau unboxing Cash HP lagi Kali ini juga aku belinya di Shopee Kemarin aku lagi iseng-iseng scrolling di Shopee Eh, nemu cash yang mirip iPhone 12 Mirip disini itu Maksudnya bentuknya square atau kotak ya Sama seperti iPhone 5 atau iPhone 12 Kan sebentar lagi iPhone 12 akan rilis nih Ya, ceritanya ngeramein aja dulu Pake cash ala-ala iPhone 12 gitu Rumor-rumornya bentuknya kembali Seperti iPhone 5 atau iPhone 4 dulu Jadi kotak gitu sampingnya Kalau memang benar, cakep sih Oke, back to the topic Jadi kali ini aku ada beli cash dari 3 toko Nah, ini dia cash dari toko pertama Pengiriman dari luar negeri Tapi gak terlalu lama kok pengirimannya Ini cash yang aku beli akibat scrolling-scrolling di Shopee Hehehe Aku beli 3 cash di toko ini Yang 2 untuk iPhone 11 Dan yang 1 untuk iPhone 6 Harganya sangat-sangat murah Cuma Rp17.000 aja satunya Yang pertama, ini warna lavender grey Untuk iPhone 11 Bisa kalian lihat bentuknya square gini ya Ala-ala iPhone 12 Hehehe Bahannya silikon Tapi keras sih Kaku gitu Case ini full cover ya Kanan, kiri, atas, bawah Lalu dalamnya Seperti ini Logo Apple-nya benar di tengah Walau warnanya agak sedikit pudar sih But Ini cakep kok Bagian kameranya juga tertutup Seperti ini Nanti kita lihat Setelah dipasang di HP aku Penampakannya gimana ya Oh iya Semua cash yang aku unboxing di video kali ini Bisa kalian lihat link pembeliannya Di deskripsi box aku di bawah ya Oke lanjut ke cash kedua Ini juga untuk iPhone 11 Warna sand pink atau soft pink Ini warnanya cantik banget sih Bentuknya juga sama persis Seperti cash yang sebelumnya Permukaannya kalau dipegang halus gitu Lanjut ke cash selanjutnya Ini juga sama Tapi ini untuk iPhone 6 Aku pilih warna black Warna blacknya cakep Kayak ada glitter-glitternya gitu Mungkin di kamera gak terlalu kelihatan ya Bentuknya juga sama Kotak Jadi seperti iPhone 5 Tapi dalam versi yang lebih besar Bahannya juga sama Silikon Tapi kaku gitu Oke sekarang lanjut ke toko kedua Toko kedua ini adanya di Surabaya Sama ini juga cash iPhone 12 look like Jadi bentuknya square di sekelilingnya Warnanya lilac cantik banget Kenapa aku gak beli aja di toko yang sebelumnya Karena warna yang aku mau ini Gak ada di toko itu Padahal kalau di toko itu ada warna lilac ini Aku pasti beli disitu Untuk cash ini harganya jauh lebih mahal Yaitu Rp54.000 Di toko yang pertama Rp54.000 bisa dapat 3 Di toko ini hanya dapat 1 Ya tapi gak apa-apa deh Karena warnanya cantik Untuk bahannya sendiri sama-sama silikon Tapi ini silikonnya lebih tebal Daripada yang pertama Lalu dalamnya ada belu-buru gitu Kalau yang tadi kan gak ada Cash ini juga sama Full cover Bagian kameranya juga sama Tertutup seperti ini Nah ini cash dari toko terakhir Kalau ini bukan cash iPhone 12 look like sih Tapi cash ini lucu banget Aku udah punya cash Pokemon dari cashify Tapi aku belum punya cash Pokemon Yang seperti ada tempelan stiker-stikernya gini Desain ini dari collab Pokemon dengan cashify tahun lalu Tapi aslinya bahannya leather Kalau yang ini silikon Oke back to this cash Jadi seperti yang aku bilang Cash ini bahannya silikon Tapi keras Terus gambar-gambar stikernya ini timbul Jadi begitu dipegang Terasa ada teksturnya Terus menurut aku ini cakep sih cashnya Oke sekarang kita akan coba satu-satu di HP aku Ini yang pertama Yang warna lavender grey Ini dia penampakannya Kalau udah aku pasang di HP aku Hmm cakep juga ya Untuknya jadi square gitu Dan serasa lebih tipis dan lebar sih Digenggamnya enak Tapi agak licin sedikit Untuk lubang-lubangnya Sebenernya pas Cuma cuttingannya Agak kurang rapi ya Lalu di bagian kamera sini juga Agak sedikit aja gak pas Tombol untuk tombol-tombolnya Agak sedikit keras sebetulnya Case ini kalau untuk proteksi agak kurang sih Karena bisa dilihat Untuk bagian depannya ini Gak naik Jadi Masih lebih tinggi tempered glass aku Jadi kalau misalkan ditaruh begini Itu langsung kena ke layar Case-nya sendiri juga agak tipis Jadi aku rasa Case ini gak akan bisa melindungi HP kalian Jika jatuh Tapi bentuknya sih memang bagus Hanya tipe-tipe case seperti ini Kalau menurut aku hanya untuk fashion Bukan untuk proteksi Jadi kalau kalian tipe yang sering jatuhin HP kalian Aku rasa sih jangan beli case ini Tapi kalau kalian gak terlalu fokus soal proteksi Boleh banget kok pake case ini Seolah harganya murah banget Dan bikin HP jadi cakep Ya ala-ala iPhone 12 yang sebentar lagi mau keluar deh Next case kedua Case ini sama persis dengan case yang sebelumnya Hanya beda warna aja Ini warna soft pink atau sand pink Mungkin keliatan cantik banget sih di HP aku Bikin HP jadi keliatan kotak Tapi bukan kotak banget Kayak Samsung gitu Tapi jadi mirip dengan iPhone 5 Atau iPhone 12 Kalau memang rumornya benar Lubang-lubangnya sebenarnya pas Lubang speaker Lalu ini lubang kamera Hanya agak kurang presisi aja sih sedikit Lalu ini bahannya juga sama Agak tipis Ya namanya juga harganya murah Kalau dilihat sepintas Mungkin bisa dikira iPhone 12 ya Ngarep Oke next case selanjutnya Yang ini iPhone 6 Dipakein case square kayak gini Cakep juga Warna hitamnya bagus Logo Apple-nya juga keliatan jelas Dan tetap bikin HP keliatan tipis Dan gak tebal Untuk cutting-annya Sebarah pas cuma Seperti case yang tadi Ini juga agak kurang rapi Sedikit sih Lalu untuk tombol-tombolnya sendiri Masih agak keras Tapi secara bentuk Atau secara fashion Bagus banget sih Ini mirip kayak iPhone 5 Tapi versi lebih besarnya Nah ini case keempat Case iPhone 12 lookalike Warna lilac Warnanya so pretty Ini cantik banget warnanya Tapi kalau dilihat dari belakang sih Ini gak sekotak case-case sebelumnya ya Jadi masih agak grounded gitu Kalau dilihat dari samping sih Memang body sampingnya ini Kotak Seperti iPhone 5 atau iPhone 4 Dan case ini juga bahannya lebih tebal ya Tapi gak bikin HP jadi bulky kok Terus untuk lubang-lubangnya Disini pas Lubang kameranya juga pas Untuk cutting-annya sih Lebih rapi daripada case-case yang sebelumnya Terus Sepertinya case ini Lebih melindungi HP Walaupun Tetap sih Untuk proteksi Mungkin gak sebaik Case-case lain yang lebih mahal Tombol-tombolnya Tombol-tombolnya yang ini Lebih enak Lebih empuk Dibanding case yang sebelumnya Overall Ini cantik sih Walau memang Bentuknya gak terlalu square Seperti iPhone yang sebelumnya Tapi tetap recommended Ini case terakhir Case silicon pokemon Serasa gak pake case Karena tipis banget Tapi ini emang lucu sih Sticker-stickernya ini Seperti nimbul Dan jika disentuh Ada teksturnya Walaupun ini bukan sticker Beneran ya Tapi kayak printan gitu Lalu untuk cutting-annya Di sini rapi Lubang-lubangnya Untuk tombol-tombolnya Juga enak Ditekan Clicky Tapi setelah aku terbiasa Pake case yang gak tebal Dan ada bumper Di sampingnya Pake case ini Rasanya jadi tipis banget Untuk pasangnya sendiri mudah Begitu juga dengan case-case yang sebelumnya Untuk pasang dan lepasnya mudah Gak ada kesulitan Overall Ini case yang cute banget sih Jadi kesimpulannya Case-case ini bukan tipe case Yang kalian beli untuk proteksi Tapi lebih ke fashion case sih Bisa sekedar melindungi dari debu Atau baret di bodi HP kalian Tapi tidak bisa melindungi Jika HP kalian jatuh Jika kalian tidak terlalu peduli Soal hal tersebut Case ini aku rekomen banget Seolah bikin HP jadi keliatan keren Bentuknya jadi mirip-mirip iPhone yang kotak Kayak gini Sepintas jadi bikin HP mirip iPhone 12 Atau iPhone 5 Hehehe Oke Thank you for watching guys Jangan lupa Jika kalian suka dengan video ini Please like this video Dan subscribe channel aku Nyalakan juga lonceng pemberitahuannya Jadi kalian gak akan ketinggalan Tiap kali aku upload video baru Aku upload video baru Setiap hari Sabtu atau Minggu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa